Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Sabtu 22 Mei 2021 Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama kisah para rasul 28 ayat 16-20 dilanjutkan ayat 30-31 Dan bacaan Injil, Yohannes 21 ayat 20-25 Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang Paulus yang memberikan kesaksian di kota Roma Dalam keadaan terbatas karena belum dibebaskan dari penjara, masih dalam pengawasan Tetapi diizinkan tinggal di sebuah rumah sewa yang dikawal oleh seorang prajurit Paulus tetap setia memberikan kesaksian Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dan ia mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa murid yang dikasihinya Yang telah memberikan kesakian tentang semua hidup, karya dan perutusan Yesus Dan yang telah menuliskannya dan kesaksiannya itu adalah benar Murid yang dimaksud kiranya merujuk pada sosok Yohannes Yang adalah juga penulis Injil Yohannes Pertanyaan dan permenuhan kita bersama saudara-saudariku yang terkasih Coba kita sadari dan kita gali tugas pelayanan apa yang diberikan atau dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan Kiranya kita tidak perlu meragukan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Dia Dan harapannya bagi kita bersama Semoga setelah kita sungguh-sungguh yakin apa yang menjadi tugas perutusannya Kita berusaha setia dan berjuang semampu kita untuk mewujudkan pelayanan kita itu Misalnya di tengah gereja sebagai pengurus gereja Di tengah keluarga sebagai bapak sebagai ibu Di tengah masyarakat mungkin sebagai pejabat pemerintahan Itu semua adalah sarana pelayanan kita masing-masing Semoga Tuhan sungguh berkenan bahagia melihat pelayanan yang kita laksanakan Dan mari kita yakin karena dengan kasih kita melaksanakan pelayanan itu Berkat Tuhan kita terima untuk hidup kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita Selamat melayani untuk Tuhan Yesus memberkati Amin